Intro Selamat petang, salam sejuta isu hangat petang ini Tiada kerjasama UMNO BERSATU pada PRU15 Berita sepenuhnya UMNO tidak akan mengadakan seberang perbincangan dengan BERSATU Berhubung pembahagian kerusi bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Perkara itu jelas kerana UMNO sudah memutuskan lebih awal dan dipersetujui Pada Perhimpunan Agung UMNO bahawa parti itu tidak akan bekerjasama dengan BERSATU pada PRU kali ini Justru beliau berkata Tidak timbul soal kerjasama persefahaman atau sebaik gainya Membabitkan UMNO dan BERSATU Kita tiada langsung berbincang dengan BERSATU Sebab UMNO sudah memutuskan lebih awal Dan dipersetujui pada Perhimpunan Agung UMNO bahawa Kita tidak akan bekerjasama dengan BERSATU pada pilihan raya nanti Tidak ada apa-apa bentuk perbincangan maupun persefahaman Mengenai kerusi bagi menghadapi PRU dengan BERSATU katanya selepas sidang Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan yang ke-14 disini hari ini Mengulas lanjut Muhammad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau berkata UMNO akan bertanding atas kekuatannya sendiri bagi memenangi PRU-15 sekaligus membentuk kerajaan Beliau berkata parti itu tidak boleh menang dengan terpaksa bersandarkan kepada kekuatan parti lain Katanya keadaan itu akan mewujudkan situasi politik seperti sekarang Apabila tiada parti politik yang dominan untuk membentuk kerajaan Kita mahu menang atas diri kita sendiri bukan nak menang berdasarkan kekuatan orang lain Jika menang kita boleh membentuk kerajaan bukan menang tetapi terpaksa meminta belas kasihan orang Itu tidak betul Itu punca jadi seperti hari ini dan rakyat mesti faham Jika memilih dalam pilihan daya nanti pilih dalam keadaan begini Tidak ada parti yang dominan dan negara akan terus huru-hara katanya Mengulas tidak akan pas bergabung dengan Perikatan Nasional PN Muhammad berkata pihaknya berharap parti akan kerjasama dalam mufakat nasional MN itu Dapat membuat pendirian Katanya pas perlu membuat keputusan sama ada mahu bersama MN Atau PN bagi menghadapi PRU-15 termasuk pada peringkat DUN Mereka pas sudah menjadi anggota PN Persoalannya sekarang jika ada pertembungan antara PN dengan PN Pas mahu sokong siapa Kerana pas adalah sebahagian daripada PN Dan mereka juga jentera pilihan raya PN Itu terpulang kepada pas untuk memastikan atau memutuskan sama ada mahu bersama MN atau PN Tetapi jangan buat keputusan lambat selepas parlimen dibubarkan Jika mahu bersama kami beritahu kami sekarang katanya Muhammad yang juga pengarah pilihan raya UMNO berkata Pembahagian kerusi yang diperuntukkan bagi menghadapi PRU-15 Sudah dipersetujui di peringkat parti dalam barisan nasional Kita perlu memperhalusi beberapa kerusi lagi Kerana ada kerusi itu yang kita tewas 3 atau 4 penggal Jadi perlu ubah suai Yang penting kita nak menang dan tubuhkan kerajaan Soal calon pula Pempucuk pimpinan belum menentukan siapa yang akan bertanding dan kawasan diwakili mereka Katanya yang mengesahkan perbincangan itu hanya membabitkan kerusi parlimen dan bukan dun Berita di petik dari BH Online Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi